Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita panjatkan puji dan rasa syukur kita kepada Allah yang telah memberi kita kekuatan, kesehatan, serta kesempatan sehingga pada hari ini kita bisa mengikuti kajian Luhak bersama dan mudah-mudahan kajian ini bermanfaat bagi kita semuanya. Amin, amin. Pada kajian hari ini saya ingin menyampaikan tentang kaitannya dengan al-ilmu qoblal amal. Ilmu itu amat penting sekali bagi kita orang hidup, terutama bagi kita yang beragama Islam. Ilmu merupakan syarat penting untuk diterimanya amal kita dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa alasannya? Karena kita beragama Islam mempunyai tuntunan. Yang tuntunan itu ada Al-Quran, ada As-Sunnah. Ketika kita bicara Al-Quran dan As-Sunnah, kita perlu ilmunya Al-Quran dan As-Sunnah. Apa yang dimau oleh Al-Quran dan apa yang dimau oleh As-Sunnah. Allah berfirman Al-Quran merupakan kitab suci-nya orang Islam yang akan menjadi petunjuk hudan lil-mut-takin. Agar kita bisa menjadi orang yang bertakwa, orang yang mut-takin, maka kita harus berpegang teguh kepada Al-Quran maupun As-Sunnah. Dia akan menjadi hudan petunjuk kalau kita mengetahui apa isi makna daripada Al-Quran ataupun As-Sunnah. Mengetahui sunnah Rasul, mengetahui makna isi Al-Quran yang benar, butuh modal. Modalnya adalah ilmu. Jadi, kita orang Islam tidak boleh mengatakan agama Islam itu urusannya Pak Kukuh, Takmir Mejid, urusannya Fakultas Agama, Fakultas Syariah, Fakultas Tarbiah. Tidak agama Islam itu urusan semua orang yang beragama Islam. Semua orang yang memeluk agama Islam berkuat jiban untuk mengetahui, memahami ilmu agama. Jadi, ilmu agama bukan baru kipayah. Cukup orang syariah saja yang belajar agama. Kami orang kedokteran, orang hukum, orang yang bukan orang syariah atau bukan orang fakultas agama, tidak wajib. Itu adalah pernyataan yang tidak benar. Saya ingin tunjukkan bahwa semua hal itu butuh ilmu, bukan agama saja. Semua hal, semua hal yang kita hadapi di dunia ini butuh ilmu apalagi agama. Saya contohkan, ini saya membawa bulpain standar HE7. Saya menghadapi orang tua, Mbah-Mbah, kemarin itu ada bansos. Samping rumah saya, Bali RW, tempat membagi bansos. Ada nenek-nenek yang sudah tua. Kemudian diminta untuk mengisi formulir tidak membawa bulpain. Kemudian beli di toko saya, bulpain. Dia tanya, harganya pintar Mbah, kali hewu, saya bilang. Dia langsung pergi. Tidak lama lagi Mbah itu datang, Mbah ini mboten sakit nginulis, nyewon ijol, tak ijoli bulpainnya. Saya tukar yang baru. Tidak lama lagi dia datang, Mbah ini saya nginulis, Mbah ini, Pak, mbah ini sias tumbas bulpain. Saya, topi-topi Mbah, pulau buka iriin. Dan di ujung bulpain ini, ada tutup untuk menutup supaya tinta itu tidak keluar. Mbah itu tidak tahu ilmunya, ilmu bulpain sekarang. Tutupnya tidak dibuka, genulis-genulis ya, halus meludus, tidak bisa. Nulis pakai bulpain standar A7 saja, butuh ilmu. Dia harus tahu bahwa di ujung itu ada tutup yang harus dibuka. Mbah ini, yang tentu tutupi, dari yang dibuka, jawabi, mengapun ten gismas kulompun puwa, buten ngertos. Nah, itu butuh ilmu yang sederhana. Butuh ilmu. Tidak ada di dalam hidup ini yang tidak butuh ilmu. Kalau sekarang saya coba tunjukkan tentang ibadah sholat. Ibadah sholat itu orang baru dikatakan sah, kalau wudhunya dilakukan dengan baik, dengan sempurna. Untuk wudhu dengan baik dan benar, butuh ilmunya wudhu. apa yang harus dibasuh, mana yang harus dibasuh dulu, dilakukan dengan tertib. Doanya apa? Tidak hanya sekedar keran, dibuka tangan ngatung, muka kaki, dan dibuka menengwai, terus mangkat nang jeru mesjid sholat. Maka kalau dia sholat, ya sholatnya sudah jelas tidak sah, kenapa? Saratnya sah, sholat ada pada benar tidaknya wudhu. Benar tidaknya wudhu butuh ilmu. Ya, butuh ilmu. Oleh karena itu, orang yang punya ilmu dalam menjalani agama, dia akan mengerjakan agama itu secara benar, secara baik. Mendalankan secara benar dan baik ini, tidak sederhana butuh ilmu. Sholat butuh. Doanya sholat. Ya, sholat butuh doanya sholat. Hapal doanya sejak kecil, kalau anaknya orang Islam, sudah hapal. Setelah kita dewasa, kemampuan ilmu kita dalam hal sholat, apa masih seperti waktu SD? ketika membaca at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut ta'yibatulillah. Ya, ketika membaca as-hadu'ala ilaha illallah, ditanya, apa itu artinya? Ya, apa itu artinya? Jawabnya, boten kertas tidak tahu. Dan itu banyak dihadapi oleh kebanyakan orang. Kenapa saya bisa tahu masih kebanyakan orang? Pada waktu kemarin ini ada penerimaan karyawan dan dosen Uni Sula. Saya bagian ngetes ibadah. Ibadahnya sholat. Saya tanya itu. Banyakan tidak tahu. Yang paling kita dengar, kita baca setiap hari itu surat fatihah, disuruh nerjemahkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrohim Syukur Teko Maliki Yaumidin Itu tidak bisa. Sholatnya syah kalau kita bicara syah, karena sudah hapal doanya. Tapi persoalannya ilmunya belum komplit. Sholat akan lebih baik, akan lebih sempurna, kalau diilmuni tahu artinya. Sehingga kita benar-benar akan mengerjakan secara khusuk. Sholat itu adalah salah satu-satunya sarana kita berkomunikasi kepada Allah. Bagaimana kalau hanya ubah-ubah lambi, hanya membaca doa. Berarti kita, kualitas kita akan sama pada waktu kecil, sampai panjelengan wismeh, duwe putu. Tidak ada ke peningkatan dalam menjalankan ibadah. padahal kita dari agama Islam, orang Islam, memberi kepada kita sebuah sarana, sebuah saran untuk mau belajar, untuk mau mengilmuni, terutama kaitannya dengan iman, dengan ibadah. Ada hadis yang berbunyi, khoirukum man ta'al lamal quran wa'alamahu. Orang-orang diantara kita yang terbaik kalau dia membaca atau belajar quran itu dengan mempelajari apa yang dia baca. Tidak tahu bahasa rapak uloh, buku kitab al-quran sudah diterjemahkan bahasa Indonesia ada, bahasa Jawa ada, bahasa Inggris ada, glorius al-quran itu berbahasa Inggris ada, sudah ada yang diterjemahkan ke aneka bahasa. Man yuridinlah bihi khairan yufak kehidin. Kalau ingin belajar, ingin mempelajari Islam dengan baik, ngerti gusialah dengan baik, pahami agama. Ini artinya bahwa beragama itu butuh ilmu. Butuh ilmu. Tidak ada yang tidak membutuhkan ilmu. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan wahyunya yang pertama kali surat al-alak surat al-alak itu bunyinya ikhrok bacalah. Kita disuruh membaca. Membaca itu jendelanya ilmu. Membaca itu jendelanya ilmu. Membaca dan membaca artinya kita mempelajari. kita disuruh membaca sejak awal karugusyalah. Baca. Nah, kita ini sudah punya dalil, sudah dihajarkan oleh Al-Quran, disarankan baca, baca, baca. 24 jam dalam satu hari. berapa jam yang kita gunakan untuk membaca. Satu bulan berapa buku yang sudah kita tamat untuk membaca. Satu tahun berapa? Sepuluh tahun sampai sekarang sudah akan mau mati belum pernah membaca, belum pernah mengatamkan satu buku pun. bagaimana kita mau mempunyai ilmu. Allah memberi motivasi kepada orang Islam untuk berilmu. Apa? Di depan Kapuro Unisula itu dituliskan firman Allah Ya Rufailah Al-Ladzina Amanu Minkum Wal-Ladzina Uthulah Ilma Darujat Orang yang berilmu akan diberi Allah ditinggikan derajatnya oleh Allah orang yang berilmu di situ ditulis ya saya masih ingat itu Proheder Al-Marhum bertanya kepada kami orang-orang syariah apa yang pantas ditulis di gerbang kita untuk lembaga ini kami semuanya sepakat karena mereka yang masuk ke gerbang itu adalah orang-orang yang mau mencari ilmu kita berikan tulisan itu di depan pintu gerbang kalau sampian masuk kalau hanya masuk saja yang enggak paham kalau sambil membaca Allah meninggikan derajat orang yang berilmu derajat itu tidak bisa diukur dengan huruf tidak bisa diukur dengan angka tidak ada ukuran derajat berarti kedudukan orang berilmu itu tak terukur tak terhingga amat tinggi sekali namun meskipun kita punya ajaran itu banyak kita yang masih belum mau memperhatikan kata al-ilm bagi orang yang beragama al-ilm bagi orang yang beragama sangat dibutuhkan apa saja contoh yang lain panjenengan kebetulan ada warga suami istri ada warga yang meninggal dunia yang meninggal dunia umpama istrinya dulu kemudian membagi waris gimana membagi waris nah disini yang banyak menjadi masalah atau pertanyaan orang banyak bisa menjadi mubalik ngomong islam sedino ramandek iso tapi begitu mendalami satu persoalan ilmu yang terkait dengan masalah waris pak kiai badin derek tangklat istri kula menikah sedo kantun kula kali anak-anak pribun caranya membagi waris dawab kiai kukuh wah kula mboten saget pak kula ini wong tarbiah mboten nate sinau niku mang tangklat piantun syariah butuh ilmu itu gimana cara membaginya apa langsung di di dom dan di loro di dom karo anak bapak itu apa orang kemudian bapak masih ibu masih punya bapak dapat berapa yang dibagi yang diwaris itu hartanya siapa istri yang meninggal bapak yang masih hidup bagaimana dapatnya masalah butuh ilmu tidak ada yang tidak butuh ilmu kalau terjadi sengketa kemana kita harus berpedoman orang islam perdomanya sudah ada di dalam Al-Quran As-Sunnah titik perdomanya itu kita tidak boleh mencari perdoman di luar apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya ini sebagai mukut di mahal saya akan membicarakan hal yang terkait dengan ilmu ilmu yang saya ingin bicarakan pada majelis duha pagi hari ini yaitu ilmu tentang iman iman itu rukun islam ya rukun iman ya iman itu bagian dari hal yang dibicarakan pada rukun iman islam ada rukun islam ada rukun iman kalau kita bicara tentang iman kita perlu tahu lebih dulu iman itu seperti apa agar kita tidak bersalah dengan kaitannya dengan iman itu kita masih banyak membuat sebuah kesalahan kaitannya dengan persoalan iman iman menurut bahasa dari asal kata iman ya amanah yukminu dari bi'il madhi amanah bentuk masdar imanun dari madhi amanah amanah itu artinya sodakohu wawasakobihi membenarkan serta mempercayakan atau pembenaran hati itu pengertian nah menurut istilah pengertian iman dengan dalam pengertian istilah tasdikun bil tasdikun bil kolbi wa ekrorun bil lisani wa amalun bil arkani membenarkan dengan hati mengikrarkan dengan lisan dan mengamalkan dalam dengan anggota badan kita punya anggota badan tangan kaki mata mengamalkan ya diamalkan diujudkan dalam bentuk wujud yang mata melalui anggota badan membenarkan dengan hati maksudnya menerima segala apa yang dibawa oleh Rasulullah baik Al-Quran maupun As-Sunnah membenarkan menerima kita menerima dengan hati hati kita menerima menerima Al-Quran menerima As-Sunnah dengan hati itu maksudnya tasdikun bil kolbi hati sampeyan merupakan dalam sebuah hadis panglimanya anggota tubuh yang menggerakkan pikiran anggota badan itu hati jadi apa yang dibawa oleh Al-Quran ataupun As-Sunnah diterima dengan hati sehingga kalau hati itu sudah menerima dengan sepenuhnya maka hati akan menggerakkan yang diimani anggota tubuh kita kemudian menggerakkan dengan lesan maksudnya menggerakkan dengan lesan kita tidak hanya sekedar membuhulkan iman kita ke dalam hati tapi diujudkan dalam bentuk ikrar janji dengan lesan kita berikrar hati sudah menerima dikuatkan dengan ikrar sumpah sahadat itu sumpah ikrar kita sumpah kita dari apa yang ada di dalam hati iman itu intinya adalah tauhidullah mengesahkan Tuhan ya mengesahkan Tuhan bunyinya sahadat itu la ilaha illallah sahadat ini disebut dengan sahadat tauhid kita hanya bertauhid kepada Allah saya ingin menggarisbawahi kata ilahun ilahun itu bahasa Indonesia Tuhan Tuhan itu di dunia ini banyak sekali orang Islam abangan kebatinan itu punya wujud Tuhan kepercayaan terhadap Tuhan orang Konghucu orang Kristen punya Tuhan ya orang Hindu Buddha kalau di dunia ini ada seribu agama berarti ada seribu Tuhan ya ada seribu Tuhan kalau saya tunjukkan agamanya orang Nasrani Tuhan mereka satu tetapi terdiri dari tiga oknum Tuhan Bapak Tuhan anak roh kudus tiga oknum itu jika dijadikan satu namanya Tuhan seperti rokok terdiri dari sigaret dalamnya ada tembako ada bumbu cengkeh dilinting jadi rokok dilinting jadi rokok Tuhan tiga tapi satu kesatuan menurut keyakinan mereka Tuhan mereka berapa satu satunya berbilang kalau Tuhan kita siapa Allah nah kata ilahun ini Allah memberi kepada kita sebuah petunjuk Al-Quran itu petunjuk hidayah yang apabila kita mempelajari seluruh agama untuk mencari Tuhan yang benar itu yang mana penghujud kamu pelajari Hindu Buddha Katolik Kristen dan lain sebagainya Sinto agamanya orang Jepang dipelajari semua sobiah dipelajari semua nganti-mati sampian belum tentu bisa menyimpulkan benar Tuhan yang benar itu yang seperti apa seperti apa dia seperti Einstein dia mempelajari ilmu sekian setelah banyak ilmu yang dia pelajari dia kemudian menyimpulkan bahwa segala sesuatu ini pasti ada yang menata mengaturnya sehingga dia mengatakan dalam kesimpulannya saya sulit untuk mengatakan bahwa Tuhan itu ada namun saya lebih sulit untuk mengatakan bahwa Tuhan itu tidak ada coba kalau ada orang bingung sudah ada orang bingung yang seperti itu dia pinter tapi masih bingung kenapa iman itu hidayah kalau dia tidak mempunyai mendapatkan hidayah Tuhan ya bingung seperti itu who is God who is God is Tuhan itu yang seperti apa yang bagaimana maka di dunia sana ada muncul sebuah buku yang diberi judul kitab kematian tentang Tuhan orang-orang atelis itu mengatakan demikian baik keluar dari itu ilahun itu berarti banyak Tuhan nah Tuhan memberi kepada kita petunjuk Tuhan yang banyak itu yang sebenarnya itu siapa ilawah maka teori ilmu bahasa adalah anahiyah kemudian ilah al-istisna maka artinya sebuah kepastian atau penetapan Tuhan yang pasti itu Allah titik jadi kita harus punya tasdikun bilkolbi Tuhan itu Allah bergandingan kemudian ashadu anna muhammad dan rasul Allah bersaksi bahwa muhammad itu rasul Allah ada sahadat tauqid ada sahadat rasul dan muhammad itu kutusan Allah yang disebut dengan khotamul ambiya kalau dia dikatakan khotamul ambiya tidak ada nabi selain nabi muhammad yang terakhir kalau ada orang menyatakan dirinya sadek musadek liya eden mengatakan malaikat mengatakan nabi itu sudah bertentangan dengan sahadat taufid dan al-quran yang mengatakan khotamul ambiya ahmad dia memberikan khotam itu cincin kenabian karena ada nabi setelah nabi muhammad itu sudah berbeda dengan al-quran kalau panjenengan berpegang pada al-quran maka berita apapun yang muncul di keadaan yang seperti ini yang banyak orang ber goyah keyakinan goyah kepercayaan mengaku Tuhan mengaku nabi mengaku malaikat kita sudah diberitahu oleh Allah Muhammad itu khotamul ambiya Muhammad itu rasulullah maka disini ada sahadat taufid dan sahadat rasul ya sahadat rasul orang tidak akan benar mau bertauhid kepada Tuhan kalau tidak mengikuti apa yang diajarkan oleh rasul jadi digandengkannya sahadat taufid dan sahadat rasul itu maknanya Anda ingin bertuhan beragama secara benar ikuti rasul Allah namanya Muhammad rasul Allah jangan mengikuti nabinya orang lain ada nabinya orang lain yang dituhankan Tuhan itu hanya Allah tidak ada lagi Tuhan titik ya Tuhan itu tidak ada lagi kecuali Allah ya Tuhan itu tidak ada lagi kecuali Allah jam sampian jangan tergoyah ada iming iming ada penjelasan selogisnya mungkin kalau kamu berpegang teguh kepada Allah dan rasulnya kitab suci dan sunnah rasul tidak akan goyah kemudian kita sudah berikrar bersumpah begitu sumpah jangan dilanggar ikrar jangan goyah kemudian mengamalkan anggota mengamalkan dengan anggota badan maksudnya apa hati mengamalkan dalam bentuk keyakinan hati mengamalkannya apa bentuk keyakinan mulut mengamalkan dalam bentuk ikrar anggota badan mengamalkan bentuk masing-masing dari fungsi anggota badan itu sahadat tauhid dengan sahadat rasul saya ingin sampaikan tanggal 25 Desember di tempat pengajian saya kuliah subuh di tempat saya ada kuliah subuh itu orang banyak bertanya 25 Desember itu dua hari Natal bertanya mereka yang sering dipertanyakan kalau saya nguwe Pakde Budi agamanya Nasrani boleh enggak saya mengucapkan Pakde Budi yang sering memberi saya angpaw atau apa tidak membeng membiayai sekolah saya boleh apa tidak ya boleh apa tidak perhatikan kalau kita bicara hari Natal adalah hari perayaan dari kelahiran Nabi Isa Al-Masih Nabi Isa Al-Masih adalah Nabi nya orang-orang Nasrani yang dipercaya sebagai anak Tuhan yang matinya di atas tiang salib sebagai penebus dosa kalau sampeyan mengucapkan selamat Natal kepada mereka selamat Natal Budi berarti sampeyan membenarkan menyetujui atas kebenaran yang mereka yakini apa yang salah disitu Islam mempunyai keyakinan La ilaha illallah Tuhan kita itu Allah tidak punya Tuhan lain Tuhan itu kul huwawahu akad allahu somat Tuhan itu satu tidak beranak tidak diperanakan satu itu tidak berbilang titik kalau satu tidak berbilang berarti Allah itu hanya satu zatnya ya satu zatnya tidak ada lain lagi tidak banyak hanya satu tidak berbilang mereka berbilang sampeyan mengucapkan selamat berarti kata para sesepuh ulama berarti membenarkan itu kalau membenarkan itu artinya kita sudah keluar dari syahadat tawhid kita dan syahadat rasul terus ada yang bertanya apa itu kan hanya kata-kata saya akan tetap sholat tetap ke masjid kata-kata saja apa tidak boleh hanya mengucapkan kata kita itu jangan main-main dengan kata-kata barusan saja saya mengatakan itu kata itu kata ucapan mulut kita dengan mengikrarkan syahadat tawhid syahadat rasul maka kita sudah menjadi orang mu'min beragama isram soal muslim nanti ada bab sendiri sudah mu'min berkeyakinan kepada Tuhan sudah beragama isram berarti tidak beragama lain hanya dengan ikrar syahadat tawhid syahadat rasul sebagai ikrar itu punya kewajiban sebagai seorang mu'min yang beragama islam harus menjalankan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad berupa Al-Quran dan As-Sunnah semua semua aturan hidupnya sudah harus berlaku hukum islam manusia hidup itu sudah ditata kalau kita beragama islam ditata oleh agamanya meskipun kita itu berpancasila tapi hidup kita diatur oleh agama berkenegaraan menggunakan pancasila berkaitannya dengan agama diatur contoh sholat kita diatur oleh islam buat majid haji kita naik haji difasilitasi oleh negara mengatur persoalan waris persoalan ini dan lain sebagainya diatur oleh agama sudah harus kembali kepada agama hanya mengucapkan contoh lagi sampian suami istri suami ngomong satu kecap kepada istrinya saya cerai kamu saya cerai berarti kata yang terucap dari mulut kalau orang hanya bicara wah itu hanya kata-kata kan saya tetap menjalankan kata jangan dijadikan mengesahkan untuk mengucapkannya karena punya sebuah konsekuensi saya cerai cerai kalau itu talak satu masih talak satu bisa kembali cerai muni lagi talak dua cerai ketiga talak yang dimana kamu tidak bisa kembali kepada istri kecuali istri kawin lagi cerai itu hanya ucapan sudah itu gampang ucapan kata cerai sudah cerai yang dulunya halal menjadi haram hanya ucapan banyak orang yang mempunyai paham bahwa boleh-boleh saja kan itu hanya ucapan yang penting hati kita yang penting hati kita itu tidak yang berhati-hati tidak membenarkan hal itu tidak membenarkan hal itu itulah saudara sekalian kaitannya dengan sahadat tasdik bil kolbi ikrorun bil lisani amalun bil arkani nah saya juga akan menjelaskan hal ini para ulama membagi murtad ya orang murtad atau riddah itu murtad dianggap keluar agama kepada tiga tiga macam bentuk murtad pertama riddah ektikodiyah murtad keyakinan kemudian riddah vihliyah riddah murtad perbuatan riddah kauliyah murtad murtad ucapan murtad ucapan ini yang terakhir ini akan saya menambahkan yang barusan saya sampaikan mengucapkan sesuatu yang sebagaimana tadi berbeda dengan apa yang diajarkan Islam Islam umpama dia ngerti Islam apa boleh mungkin ada biaya atau kustad mengatakan menjalankan syariat Islam itu tidak wajib tidak harus di negeri Indonesia yang kita berpeduman kepada Pancasila founding father kita pendahului pendahulu negara kita yang mendirikan negara kita negara Pancasila menjadikan dasar negara apa yang perlu kita garis bawai menjalankan syariat Islam tidak wajib Islam syariat Islam itu wajib kaulnya mengatakan tidak wajib itu murtad sudah akimis sholat contoh tegakkan sholat perintah Allah sholat itu wajib sholat itu wajib sholat itu kalau tidak dikerjakan itu rukun Islam harus dikerjakan merusak agama merusak agama orang yang tidak sholat agamanya sudah orang kanggu rusak Indonesia banyak orang menyebutkan Islam KTP KTP yang Islam orangnya tidak Islam banyak buktinya orang Islam menjalankan syariat nah ini dikatakan menjalankan syariat di negeri kita yang Pancasila ini tidak wajib kata dasarnya karena founding father menjadikan dasar landasan bernegara itu Pancasila apakah kata syariat menjalankan kewajiban syariat itu mengalahkan Pancasila mengalahkan omongan founding father sehingga kita tidak wajib itu dikatakan oleh orang terdahulu ridha fehliyah ya seperti tadi kata saya katakan selamat natal artinya tadi berbeda dengan yang dikatakan oleh syariat Islam meskipun omongan sesuatu yang tidak terlaksana di Indonesia syariat Islam kan tidak terlaksana di Indonesia karena negara kita Pancasila tapi setiap orang yang beragama diberi hak kewajiban menjalankan syariat masing-masing tidak terlaksananya hukum di Indonesia hukum Islam tidak berarti salah tidak berarti hukum Islam itu salah kemudian kita tidak mewajibkan mengimani syariat yang dikerjakan tidak betul itu menurut petunjuk petua para ahli para ahli ilmu tawheed seperti itu kemudian ridah fi'liyah fi'liyah tadi saya katakan Islam itu sahadat yang harus dibuktikan fi'liyah nya apa menjalankan menunjukkan ajaran syariat Islam yang menjalankan mengikuti perbuatannya menjalankan apa yang disarit atan oleh Allah nah kalau ada orang yang datang ke gereja mengikuti ritual agama waktu natalan diundang ke gereja ke rumah seseorang tetangga disitu mengikuti ritual keagamaan mengikuti ritual keagamaannya itu berarti mengikuti acara takralnya agama tersebut berarti perbuatannya melakukan upacara penting dalam agama yang dimiliki orang lain perbuatannya tidak mencerminkan seorang mu'min muslim yang mempunyai ritual keagamaan sendiri kalau mau datang silahkan tapi saat ritual tidak mau saat makan makan oke memang makanannya enak lapar makan makan ya makan ya itu itu yang harus di diperhatikan makan tapi ada orang yang berhati-hati ya orang yang berhati-hati dan orang nasrani yang juga menghargai orang lain kalau yang berhati-hati orang non muslim itu kan di waktu masak banyak menggunakan apa minyak goreng namanya mahling mahling itu minyak goreng dari lemak babi katanya digunakan goreng itu sedap enak najis haram bahan-bahan kalau dimasak oleh mereka non muslim berarti kalau dia menggunakan itu bahan-bahan yang digunakan menggunakan masak najis berarti tidak benar ada yang berhati-hati begitu ada orang nasrani yang berhati-hati mengundang muslim di tempat makanan-makanan itu ditulis ini haram sah untuk islam saya pernah menghadiri begitu nah itu hal-hal yang terkait dengan fe'liya amalan yang dimakan dan yang terakhir yaitu ridah ektikodia mengatakan semua agama itu sama kebenaran itu antara islam agamanya juga benar mereka juga benar kita sama-sama mengakui agama mereka itu benar andai ada yang mengatakan semua agama itu sama kebenarannya apa enggak salah punya keyakinan begitu padahal kita berkeyakinan innatina indawahil islam agama itu bagi Allah islam tidak boleh mengatakan agama itu sama-sama benar kita hanya diberi pilihan islam yang benar kalau ada orang yang berkayakinan selain islam tidak diterima oleh Allah yang benar itu Allah kalau masih berkayakinan begitu ektikodiyahnya rusak saya kira cukup sekian dulu mudah-mudahan bermanfaat bagi panjenengan yang kemarin sudah atau masih mengucapkan selamat apa selamat natal pada budi saudaranya sendiri bahkan atau pada bapaknya itu itu secara agama sangat tidak dibenarkan bin lahid taufik walidayah mari kita akhiri dengan doa kepada Allah subhanahuwata'ala mudah-mudahan perjumpaan kita bermanfaat dan berguna dalam rangka untuk memperbaiki iman dan taqwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala bismillahirrahmanirrahim Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin wa afiyatan bin jasad waziada bin hirmi wabarakatan firizki watawbatan qabral maut warahmatan indal maut wa najjata minal nar walafwa indal khisab Rabbana latuzikulubana ba'da'idhada'itana milatungka rahmah wahayyiklana min amrina rasyada Rabbana atina fit dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa kina azab benar walhamdulillahi rabbin alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh